Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terkena serangan jantung di tahun 2017 lalu Membuat Eli Kini hanya diizinkan berolahraga ringan Demi untuk menjaga kebugaran fisik Namun, sisa-sisa kejayaan dan memorabilia tinju Yang dimiliki Elias Pikal sebagai seorang mantan juara dunia Masih tersimpan rapih di rumahnya di kawasan kunciran Tangerang Selatan Bagi keluarganya, sosok Elias Pikal di rumah adalah sosok yang berbeda Dengan sosok Elias Pikal di atas ring Om Eli itu kelihatan garangnya di atas ring Tetapi hatinya lembut Hatinya lembut Jadi di rumah Saya lihat juga kok Di dalam kehidupan hari-harinya dia Dengan ibunya Saudara-saudaranya Dia selalu Baik hati Lembut Hatinya lembut Penyayang Sayang sama ibunya Sayang sama saudara-saudaranya Itu gambaran saya Berarti saya pikir Kalau dalam keluarga juga dia penyayang Dan memang itu terbukti Marta Maria Siahaya Atau yang akrab dipanggil Rina Adalah seorang dokter gigi Yang menjadi pendamping hidup Elias Pikal Sejak tahun 1988 lalu Dari pernikahan tersebut Eli dan Rina telah dikaruniai dua orang anak Lorin Lee Pisesar Junior Pikal Dan Matthew Leoncio Junior Pikal Galak juga Tapi kalau saya salah sedikit Marah Itu Tapi ya senang Saya Sebagai orang suami Ya begitulah kita dengar istri Istri dengar juga Selalu sama-sama Istri tidak sayang Tidak diomelin Diomelin karena sayang Sayang Ya betul Tak hanya dalam suka Dalam duka pun Rina tetap setia Mendampingi Eli Termasuk Saat di tahun 2005 Eli harus berurusan dengan polisi Dan masuk bui Terkait kasus narkoba Saya melihat itu sebagai satu pertandingan juga Ada saatnya kita menang Ada saatnya kita kalah Jadi up and down dalam hidup itu biasa Nah Yang tidak biasanya Kalau orang menganggap itu sesuatu yang sangat membuat frustrasi Kalau aku sih enggak Hidup itu harus dijalani Hidup itu harus dijalani Apapun yang terjadi Jangan waktu dia lagi jaya-jayanya Kita deket Istilahnya ada uang Abang saya Enggak ada uang Malah ditinggal Sebagai seorang istri Pengorbanan Rina untuk keluarganya memang luar biasa Setelah Elias Pikal pensiun dari tinju Rinalah yang menjadi tuang punggung keluarga Kini di usianya yang sudah memasuki 62 tahun Bermusik dan bernyanyi menjadi salah satu hobi yang dilakukan Elias Pikal untuk mengisi hari Masa kejayaan Elias Pikal memang sudah lewat Tapi dengan sederet prestasi yang diraihnya Elias Pikal masih dianggap sebagai salah satu petinju terhebat yang pernah dimiliki Indonesia Terima kasih sudah menonton!